Tanya jawab seputar syariat Islam Tidak memberi nasihat atau teguran terhadap orang fasik Artinya orang fasik akan mengembalikan kita Ustaz Kembali minta pertanggung jawaban kita Seperti itu kurang lebih Anak ingin bertanya mengenai masalah hadis ini Kemudian yang kedua Ustaz Di lingkungan anak Saat ini lagi marah Ustaz Diadakannya zikir-zikir Yang Allah Ta'ala alam mulai dirutinkan Setelah Bada Isa Sampai hampir Bada Subuh Pertanyaan anak-anak disini Apa yang anak mesti lakukan Apakah harus kembali lagi Anak ingatkan satu persatu Kembali pertanyaan yang pertama tadi Bagaimana ini Gini, pertanyaan yang pertama Anak pernah mendengar satu dalil Bahwasannya Suatu saat orang soleh Akan diminta pertanggung jawaban Dari orang fasik Karena tidak menenggur Waktu hidup di dunia Katanya seperti itu Ustaz Jadi pada saat nanti Orang fasik akan minta pertanggung jawaban Orang soleh Karena tidak diingatkan Kemudian anak korelasikan Ustaz Pertanyaan yang kedua Di lingkungan anak saat ini Ada seperti zikir-zikir diadakan Ustaz Zikir-zikir yang diadakan Kadang malam Jumat itu Mulai dari Bada Isa Sampai hampir Bada Subuh Anak kembali korelasikan Ustaz Di pertanyaan yang pertama Apakah Anak harus mengingatkan Satu persatu Agar atas Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alihi wa sahbihi wa muwalah Amma ba'ad Diriwayatkan dari Zainab binti Jahsh Umul mu'minin Radiyallahu ta'ala anha Suatu ketika Nabi SAW Datang kepada beliau Dalam keadaan Di wajah beliau Terhadap Terlihat apa Amarah Akhirnya kemudian Rasulullah SAW Saat itu Bersabda Wailun lil'arab Min syarrin qadiqtarab Celakalah bagi bangsa Arab Karena keburukan Yang telah mendekat Kepada mereka Ya Futihal yaum Min radmi ya'juj Wa ma'juj Mislahada Rasulullah Kemudian bersabda Sungguh pada hari ini Telah terbuka Dari benteng ya'juj Dan ma'juj Yang Menutup Atau yang Apa namanya Mengurung mereka Sebesar ini Kata Rasulullah Sambil Rasulullah Memberikan isyarat Dengan jari telunjuk Dan jari Dan ibu jarinya Seperti ini Sudah terbuka sekarang Artinya ya'juj Dan ma'juj Kita ketahui Kalau kapan mereka keluar Akan melakukan Kerusakan di buka bumi Yang sangat luar biasa Saat itu Kemudian Zainab binti Jahsh Beliau mengatakan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Anuh lika Atau Anuh laku Wafina salihun Wahai Rasulullah Apakah kita akan Dibinasakan oleh Allah Sedangkan di tengah-tengah kami Itu ada Orang-orang yang salih Kemudian Rasulullah S.A.W Apabila keburukan Telah merajalela Kemaksiatan Telah dimana-mana Dan demikian pula Di dalam Hadis Rasulullah S.A.W Dimana Rasulullah S.A.W Telah bersabda Dalam sebuah hadis sahih Inna nasa Ida ru'awul Munkar Falam Yugayruh Sesungguhnya Manusia Apabila mereka Melihat kemunkaran Lalu mereka Tidak merubah Kemunkaran tersebut Aushaka Aushaka Aiyya ummahumullahu Bi'iqabih Maka Khawatir Aku khawatir Kata Rasulullah S.A.W Allah akan Menurunkan Azab Meliputi mereka Secara umum Jadi termasuk Orang-orang yang Tidak mau mengingkari Kemunkaran tersebut Ya Dan di dalam Hadis yang lain Rasulullah S.A.W Beliau bersabda Inna malakan Minal malaikati Amaro Ayyu'adzi Ba'karyatan Ada Seorang malaikat Diutus oleh Allah S.W.T Dan diperintahkan Untuk menurunkan Azab Kepada Sebuah desa Fa'kala Lalu malaikat itu Berkata Inna fiha Fulanan Abdukas Salih Fulan Katanya Ya Allah Tapi di desa itu Ada si Fulan Hambakmu yang Saleh itu Yang rajin Beribadah Ya Kemudian Allah S.W.T Berfirman Bihi Fabda Katanya Gitu Awalilah Justru Adab itu Dari dia Fa'innahu Lam Yataghiyar Fi'ya Kat Karena sesungguhnya Dia tidak Peduli Dan tidak Mau melakukan Ya Perubahan Tidak Mau melakukan Perubahan Karena aku Tidak Mau Merubah Tidak Mau Mengingkari Kemunkaran Yang Merajal Dan ini adalah Hadis Ya Yang cukup Mengancam Walau tentu Hadis ini Disebutkan oleh Para ulama Adalah bagian Daripada Hadis Atau Ashar Israel Ya Tetapi Ya tentu Israel Ilyat Juga Disebutkan Oleh Ibn Qasir Bahwa Kalau Seandainya Tidak Bertentangan Juga Dengan Apa Namanya Tidak Tidak Bertentangan Dengan Kaidah-kaidah Yang ada Dalam Agama Kita Maka Itu pun Diterima Ya Ini Hadis Yang Membuat Kita Sekalian Harus Lebih Meningkatkan Kesadaran Kita Untuk Beramar Ma'ruf Dan Nahimunkar Ya Jadi Demikian Demikian Pula Bagian Kemunkaran Itu Adalah Kemunkaran Ada Kesirikan Ada Kefasikan Dan Ada Termasuk Kebidahan Maka Ketika Kita Melihat Fenomena Kebidahan Seperti Yang Antum Sebutkan Memang Harus Ada Upaya Bentuk Pengingkaran Sesuai Dengan Batas Kemampuan Kita Kita Mampu Dengan Tangan Dengan Lisan Dengan Lisan Ya Masuk Kedalam Kategori Mengingkari Dengan Lisan Bisa Juga Dengan Tulisan Ya Mungkin Kalau Itu Terjadi Di Masjid Kita Letakkan Beberapa Makalah Di Majalah Dinding Masjid Atau Kita Sebarkan Kepada Para Jamaah Atau Kepada Orang Yang Melakukan Kegiatan Tersebut Agar Dalam Tata Cara Berdikir Mereka Berpegang Teguh Ya Berpegang Teguh Kepada Apa Namanya Al-Quran Dan Sunnah Nabi Kita Hanya Melakukannya Saja Tetapi Kita Harus Memperhatikan Kaviatnya Ada Salah Seorang Jamaah Bertanya Kepada Saya Melalui Jaring Sosial Katanya Apa Hukumnya Membaca Kitab Al-Bara Zanji Kemudian Saya Jelaskan Setelah Dijelaskan Kirimkan Sebuah Makalah Kemudian Dia Mengatakan Bagaimana Anda Katakan Itu Bid'ah Bukankah Allah Subhanahu Berfirman Ya sebenarnya Dari itu Tidak ada Hubungannya Apakah Kemudian Lantas Dari Sejak Abad Keenam Sebelum Kitab Al-Bara Janji Ini Ada Lantas Orang Tidak Mengamalkan Solawat Kepada Nabi Sosial Sesuai Dengan Firman Inna Allah Malaikata Saluna Ala Nabi Ayat Itu Tidak Berkaitan Sama Sekali Dengan Kitab Al-Bara Janji Kemudian Ketika Dijelaskan Lagi Dikatakan Tapi Kan Di dalam Kitab Al-Bara Janji Itu Disana Banyak Solawat Iya Banyak Juga Solawat Tetapi Kan Kita Harus Mengembalikan Kepada Asal Dari Perintah Itu Perintahnya Bersolawat Bukan Membaca Kitab Al-Bara Janji Sama Kemudian Bertanya Lagi Lalu Apa Hukumnya Tahlilan Saya Bilang Kalau Tahlil Diperintahkan Tapi Kalau Pakai Akhiran An Ini Yang Menjadi Masalah Kalau Membaca Tahlil Ibadah La Ilaha Ilallah Tapi Ketika Menggunakan Akhiran An Yang Dibaca Di hari Ketiga Hari Ketujuh Hari Ketujuh Dari Kematian Ini Bisa Menjadi Masalah Karena Penetapan Waktu Seperti Itu Membutuhkan Dalil Bagaimana Bisa Anda Mengatakan Itu Bidah Bukankah Allah Berfirman Ya Orang Orang Yang Beriman Berzikirlah Kepada Allah Dengan Zikir Yang Banyak Betul Itu Dalil Tetapi Tidak Ada Kaitannya Dengan Baca Tahlilan Itu Dia Dalil Bersifat Umum Dalil Bersifat Umum Jangan Dibikin Khusus Lalu Kemudian Penerapan Tahlilan Yang Ada Saat Ini Yang Dilakukan Pada Hari Ketiga Ketujuh Hari Keempat Dan Seterusnya Dari Hari Kematian Seseorang Apakah Dilakukan Oleh Rasul Atau Tidak Apakah Anda Yang Lebih Faham Dalam Mengamalkan Ayat Tersebut Daripada Rasulullah 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 Di saat Beliau Masih hidup Ditinggalkan Wafat Oleh Istrinya Oleh Anak Anak Oleh Pamannya Oleh Para Sahabat Tidak Pernah Satu Kalipun Mengamalkan Apa Yang Dinamakan Dengan Merayakan Halakulihal Bahwa Harus Ada Upaya Kita Untuk Melakukan Pengingkaran Sangat Disayangkan Ketika Kita Melihat Kemungkaran Depan Kita Sebagian Orang Saja Sekarang Tidak Mau Diajak Misalnya Mengingkari Syiah Mengingkari Syiah Yang Jelas Mencelak Para Sahabat Nabi Mengkafirkan Mereka Mengkafirkan Umah Atul Mu'minin Ketika Kita Minta Untuk Mendukung Penolakan Terhadap Syiah Dia bilang Kami Tidak Ikut Ikutan Kami Punya Cara Sendiri Jadi Susah Umat Islam Untuk Melakukan Sebuah Amal Jama'i Itu Memang Sangat Berat Padahal Kita Ketahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Innal Insana La Fi Khusrin Illal Ladina Amanu Wat Tawassau Bil Hak Itu Adalah Bukan Bukan Makna Wasiat Disitu Adalah Nasehat Disitu Saling Menasehati Artinya Ketika Dia Salah Kita Benarkan Nasehat Disitu Maknanya Sangat Luas Bagaimana Sabda Nabi Sallallahu Aliyah Adinun Nasihah Agama Itu Adalah Nasihat Nasihat Bagi Siapa Bagi Allah Dan Rasul Bagi Kitab Sucinya Bagi Para Pemimpin Dan Bagi Para Pemimpin Kau Musimin Dan Orang Awam Mereka Sekarang Bagaimana Nasihat Kepada Allah Bagaimana Nasihat Kepada Rasul Membela Allah Dan Rasul Nya Adalah Bagian Tawassau Bil Hak Ini Membela Juga Kebenaran Bagian Daripada Tawassau Bil Hak Tapi Sebagian Orang Begitu Terkadang Ketika Kita Ajak Untuk Bekerjasama Untuk Tawassau Tawassau Saling Menguatkan Saling Apa Namanya Saling Bekerjasama Dalam Memwujudkan Nasihat Itu Sangat Sulit Sekali Ya Taib Wallahu Ta'ala Adam